suara anjing menggonggong dari kejauhan disertai kesegerombolan orang-orang yang ikut mengejar di kejauhan seorang anak kecil terus berlari dengan suaranya yang terus terengah-engah menahan takut serta kelelahan di wajahnya tampak lumuran darah ia terus berlari terus berlari hingga jauh ke pelosok hutan yang gelap di malam hari sampai akhirnya anak kecil itu tergeletak tidak berdaya di depan rumah pasangan tua di pertanian sang pria kemudian menggendong anak kecil itu dan dibawanya lah ke dalam rumah sambil berteriak memanggil istrinya sayang sayang keluarlah aku menemukan seorang anak kecil terluka sampai pada akhirnya dia diadopsi sebagai anaknya sendiri sepuluh tahun berlalu anak itu telah tumbuh dewasa menjadi seorang gadis remaja cantik yang diberikan dengan nama jayun yang diperankan oleh jayun kini memiliki kehidupan baru sebagai anak seorang mantan guru yang berakhir profesi menjadi seorang petani dan peternak sapi jayun memiliki sahabat sejati bernama myung hai yang diperankan oleh go min si seorang remaja cewe dengan mulutnya yang bawel namun memiliki pembawaan yang ceria selain itu myung hai memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai polisi meskipun jayun telah remaja dan sepertinya telah terbebas dari hal-hal yang menarkutkan faktanya hampir setiap malam dia selalu merasakan sakit kepala yang teramat sangat seperti ribuan jarum menusukinya sampai-sampai jayun menahan rasa sakit tersebut dengan berlinang air mata serta keringat yang bercucuran terengah-engah menahan rasa sakit itu suatu ketika jayun bertemu seorang pria di kereta saat akan menghadiri siaran langsung acara televisi di kota seol karena jayun lolos audisi pencarian bakat akibat paksaan dari sahabatnya myung hai kehadiran pria asing tersebut membuat jayun terlihat putus asa setiap kata-kata yang keluar dari mulut pria itu semuanya adalah intimidasi yang membuat jayun penasaran mengapa pria tersebut sebegitu bencinya terhadap dirinya selamat menikmati kisah ini mulai sangat seru ketika melewati satu jam tayangan dibuka dengan perkelalian mustahil bin mustahal di rumah jayun layaknya agen mata-mata jayun menghabisi semua orang dengan sekali tebasan tangan kosong namun aksinya terpaksa dihentikan akibat pria asing di kereta tempo lalu muncul bersama dua laki-laki dan seorang perempuan sebut saja gadis rambut panjang mereka memakai setelan hitam-hitam dengan sangat terpaksa jayun memutuskan untuk tidak melawan mereka dan memutuskan untuk ikut bersama mereka dengan dalih agar jayun bisa mengingat semua hal dari apa yang dia lakukan selama ini dan mengapa dia sampai diburu habis-habisan di pusat penelitian di mana jayun semasa kecil berada dia akhirnya bertemu dengan sang penciptanya yaitu dokter baik yang diperankan oleh jo min su dia adalah spesialis otak dan genetika sekaligus memegang posisi sebagai ketua atau kepala penelitian dan pembuatan senjata manusia super rencana dokter baik ternyata tidak berhasil membawa jayun ke markasnya agar dia kembali muruk dan mau dikendalikan justru dokter baiklah yang akhirnya terperangah ketika dia merasa bahwa selama ini dokter baik bisa mengendalikan jayun namun yang terjadi justru jayunlah yang menunggu dengan santainya jayun membuat rencana ini selama bertahun-tahun adegan demi adegan terus berlanjut menyisipkan ketegangan serta kejutan-kejutan tidak terduga dibalik apa yang jayun rencanakan sekian puluh tahun namanya itu ini sih keren parah dan lanjutannya untuk part 2 wajib ada hanya penasaran saja apakah di part 2 nya itu nanti ceritanya akan lebih keren dari ini atau bagaimana ya selebihnya sih oke lah dengan cerita yang menggantung dan menyisahkan tenatanya akankah terjawab di part 2 yang entah kapan dibuat skor untuk film ini 8 dari 10 selamat menonton salam film berkualitas sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan ceritanya seperti ini sampai jumpa lagi di lain kesempatan